Halo sobat, selamat datang di channel ini kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memberdayakan anggota organisasi atau dalam hal pemberdayaan karyawan atau bawaan kita pada hakikatnya organisasi dapat berubah melalui karyawan yang diberdayakan organisasi perusahaan bisa berubah kalau karyawan atau anggota dari perusahaan tersebut dapat diberdayakan dan salah satu cara yang dikemukakan oleh Robert K. Greenleaf seorang konseptor dalam hal teori kepimpinan pelayan atau servant leadership melalui bukunya yang berjuru servant leadership bagaimana cara seorang Robert Greenleaf memberdayakan karyawan atau anggota daripada usahanya yang pertama ialah ia menerapkan deep listening deep listening yaitu dengan cara memberikan perhatian yang lebih dalam terhadap apa yang dikatakan dari para karyawannya ketika berbicara atau mewancarai mereka dengan cara ini kita dapat menempatkan diri di tempat para karyawan berada sehingga dapat memahami secara langsung dan memahami mereka seutuhnya tindakan ini mengandung kekuatan penyembuhan atau healing power di dalam diri karyawan sehingga muncul kekuatan untuk mengatasi masalahnya sendiri kekuatan yang muncul dari karyawan tersebut untuk bagaimana mencari cara untuk mengatasi masalahnya sendiri yang kedua yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah perasaan dan pikiran para karyawan atau powerful questions sehingga mereka lebih dapat memahami dirinya sendiri serta situasi yang dihadapinya terutama ketika menghadapi masalah yang harus dipecahkannya dalam hal memberdayakan orang lain Robert Greenleaf menyatakan bahwa pemimpin pelayan lebih banyak mendengar dan bertanya daripada memberikan saran atau masukan-masukan apalagi perintah seorang pemimpin pelayan lebih mendengar secara empatik dan memberikan perhatian atau atensi kepada karyawannya dibanding dalam hal imperatif atau memerintah menyuruh dan memberikan masukan dalam hal pemberdayaan orang lain dalam organisasi atau memberdayakan karyawan sangat bergantung pada yang pertama motivasi dan kemampuan dari pemimpinnya motivasi dan kemampuan pemimpin menentukan pula bagaimana cara ia memberdayakan orang lain yang kedua yaitu motivasi dan kemampuan yang dipimpin motivasi dan kemampuan yang dipimpin atau anggota organisasi atau karyawan kita bisa membuat perubahan dalam organisasi tersebut dan yang ketiga yaitu situasi dan kondisi yang nyata yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau yang dihadapi oleh organisasi kita demikian apa yang bisa saya sampaikan terima kasih salam inspirasi ataupun apa yang datang di ayat atau yang tinggal di ayat selamat menarik hubungi hubungi yang terbesar hubungi 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 Terima kasih.